Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Suarji ini dan kali ini teman-teman Percaya nggak sih kalian kalau di dunia ini masih ada ular yang sangat besar? Kalau ular yang terbesar yang pernah diketahui oleh dunia itu namanya kayak ular Titanoboa gitu Titanoboa itu ular yang gede, gede banget, yang panjangnya sampai kayak 15 meter lebih Dan itu dikatakan sebagai kategori ular terbesar di dunia Nah tapi nih, tapi ternyata ini kayak ada semacam entah ini ular sungguhan atau hanya sesuatu yang bentuk ular Cuman di sini kayak di map ya, di google map itu kayak terlihat seperti ular yang sedang meliuk-liuk gitu Nah langsung aja kita lihat di sini ya, menurut teman-teman apakah ini ular atau bukan Karena ini sangat lagi trending nih di youtube ini, bukan trending secara ini ya Tapi cuma lagi banyak pembahasan mengenai ini Apalagi ular sekarang lagi banyak dibahas, terutama ketika Panji Panji Sang Batu Haleng itu punya yang namanya Garaga itu kan, Orkobra terbesar gitu Tapi ini bukan ular cobra sepertinya Ini ular yang semacam Titanoboa, piton ya Tapi gak tau ini ular atau bukan ya Menurut kalian apa, coba kita lihat satu persatu ya Coba kita lihat satu persatu Ini salah satunya Beberapa waktu yang lalu warganya di Indonesia sempat dihebohkan Ini tuh kayak di Aceh itu Ini tuh kayak semacam Pertama kali diunggah oleh akun youtube ThisOzzy Penampakan ular terbesar di bumi ini menggugah rasa penasaran kita Ular Titanoboa atau Titanoboa carenzonensis adalah spesies ular terbesar di bumi yang pernah ada Hidup sekitar 60 juta tahun lalu pada periode pelautian Ilmuwan pergirakan utama ukuran panjang 13 meter Lebar 1 meter dan berat 1100 kilogram 1100 kilogram Benarkah penampakan ular di Aceh tersebut adalah Titanoboa terakhir yang masih hidup di bumi Ataukah ular spesies lain yang berukuran sangat besar Coba kita proyeksikan Pada ular lebih gede Lebih gede daripada Titanoboa Berdasarkan perhitungan Penampakan ular tersebut memiliki panjang 50 sampai 80 meter 60 sampai 80 meter Ukurannya fantastis ya guys Hampir 3 kali panjang pause biru hewan terbesar di bumi saat ini Terus kayak 3 kali besi Apa tuh kira-kira apa Coba kita bandingkan dengan pengambilan gambar citra satelit dari situs lain berikut Berikut citra satelit dari satelit pro Nah itu kayak membandingkan waktu Ini yang pertama juga hitwek Di IOS atau siapa ini ya Terlihat lebih cerah dan terlihat lebih jelas Penampakan objek apakah berikut Apa ya Ular di sini Yang ketiga coba kita lihat dengan zone 8 Coba ini yang pakai zone 8 Oh ini waktunya beda ya Kalaupun itu adalah penampakan objek makhluk hidup Kenapa tidak berubah posisi ya guys Iya ya Kenapa Coba menurut teman-teman apa Kalau ini Ini baru satu ya Terus kita lihat lagi yang lainnya Ini ada lagi yang lainnya Ini masih ada Ini kayak di Aceh ya Di Aceh daerah Aceh ya Sungai daerah Aceh itu Gunung Hulumasen Mana Ini musiknya yang bikin ngeri ya Oh ini nih Kayak di danau ini Kayak sungai Cuman kayak Lebih gede gitu ya Lebih kayak Kayak ke Ke Kebuka gitu Hutan-hutannya Kira-kira ular bukan Atau belut bahkan ya Belut yang gede ya Ini musiknya yang bikin seram Atau kayu Tapi kayu gak Sampai panjang banget Kayak gini ya Tapi ini panjang banget Panjang banget Terus antara kepala Kalau misalnya ini ular Antara kepala sampai Ke Ke Buntut Ke ekornya itu Kayak Sama gitu Bagiannya Ya sih kalau ular Emang kayak gitu ya Nih Panjang banget Sumpah ini panjang banget ya Itu kepalanya Kepalanya ada di darat tuh Kepalanya kayak nengkring 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 Terus ini panjang Tapi apa ya Kalau kayu bukan lah ya Atau batu Batu Enggak Enggak Batu Enggak Mungkin kayak Panjang itu kayak Panjangnya itu kayak Nyambung gitu ya Nyambung gitu Ini adalah Hulmasen ya Gunung Hulmasen Banda Aceh Deket Banda Aceh Di Sumatera Sumatera Utara Lihat di Aceh lah ya Provinsi Aceh Oke itu Terus coba kita lanjut Yang lainnya Masih ada satu lagi Ini yang belum Kita lihat Masih ada satu ini Satu lagi ini Ini ular di Aceh Ini akan menjadi Ular terbesar di dunia Cita Noboa Belum ada Apapanya Apalagi garaganya Milik Panjang Gak ada apa-apanya Ini Kayak Cemilang Cemilangnya lah Kalau dimakan Disozy Ini yang upload pertama Kayaknya Disozy Oke Ini hutan Ini apa namanya Kayak teraga Ini kan hutan bakau ya Tapi bukan itu ya Warnanya merah ya Warnanya Banyak umu-ungu kemerahan Oke disitu Nggak ada Disitu Nggak ada Disitu ya Ada Nggak ada Coba kita lanjut lagi Tadi itu bukan Disitu Ini gunung 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 Hulu Masen Ini Kayaknya Iya kan Nggak ada Oh ini Ini Tapi ya Kalau misalkan itu ular Kenapa dari Dari waktu ke waktu Itu Itu kayak Nggak berubah Gitu Ya sih Emang Emang ini Kayak Kalau citra Google Google Map Itu kan Kayak foto Sekali Foto Berapa Waktu Sekali Di foto Cekre Gitu Terus Udah Sampaikan Di Google Map Ini Cuman ini Mungkin Pas Kena Ini Tapi Kalau Harusnya Ya Kalau Misalkan Ini Beda Waktunya Beda Waktu Seperti Tadi Dijelaskan Pertama Itu Kalau Misalkan Ini Udah Udah Beda Waktu Pengambilan Gambarnya Cekrek Cekrek Itu Ini Ular Masa Kalau Ini Ular Masa Enggak Berubah Tadi Emang Enggak Berubah Terus Ini Kondisinya Agak Gelap Gitu Sampai Itu Panjang Gak Kalau Misalkan Itu Ular Antara Kepala Sampai Kaki Itu Enggak Ada Jedak Enggak Apa Ya Bentuknya Itu Kayak Al-hata Kepalanya Satu Meter Yang Mungkin Sampai Ekor Satu Meter Tapi Kalau Ular Gede Itu Mungkin Emang Gitu Jadi Ekor Itu Enggak Terlalu Lancip Enggak Terlalu Ngeruncing Ternyata Ini Gimana Menurut Teman-teman Apakah ini Ular Atau Ular Jajadian Siluman Atau Ini Hanyalah Rekayasa Dari Pembuat Video Ini Supaya Terlihat Kayak Semacam Kalau Rekayasi Enggak Ini Kayak Ada Di Google Map Ini Semacam Buat Sensasi Supaya Membuat Penasaran Terus Emang Ini Banyak Kalau Dilihat Orang Ya Bisa Jadilah Tapi Coba Kita Gunakan Akal Apakah Itu Ular Atau Bukan Teman-teman Gimana Kalau Iya Silahkan Komentarkan Atau Kalau Enggak Juga Komentarkan Komentari Di Komentar Itu Kita Diskusikan Apakah Ular Atau Bukan Pada Akhirnya Adalah Wallahu Alam Besawak Ini Kayaknya Bukan Ular Kayaknya Tapi Setahu Aku Menurut Aku Enggak Kalau Misalkan Dia Ular Kenapa Enggak Enggak Begera Maksudnya Kayak Tadi Udah Diambil Sample Sample Yang Beda Sample Yang Beda Antara Waktunya Beda Kenapa Masih Ada Disitu Terus Bentuknya Masih Sama Itu Ketika Digambar Yang Setelah Beda Waktu Semacam Tanah Tanah Yang Numpuk Yang Numpuk Cekukan Tanah Yang Terbentuk Akibat Dari Air Tapi Cuman Kok Sampai Kebawah Itu Yang Aneh Tapi Biar Bikin Menasaran Terus Menurut Kalian Gimana Menurut Pendapat Teman-teman Yang Budiman Yang Berakal Sehat Gimana Apakah Itu Ular Atau Bukan Silahkan Ketikan Di Kolom Komentar Dan Besok-besoknya Lagi Kita Akan Cari-cari Video-video Yang Sensational Seperti Ini Dan Kita Akan React Dan Kita Akan Melihat Bahwa Seberapa Cerdasnya Atau Seberapa Kita Cari Faktanya Apakah Itu Ular Atau Bukan Dan Kalau Misalnya Ada Perkembangan Selanjutnya Yang Sebelah Membuktikan Bahwa Itu Ular Atau Bukan Ya Itu Akan Kita Sampaikan Juga Di Video Selanjutnya Nah Ini Kalau Misalnya Ular Ini Akan Menjadi Ular Terbesar Di Dunia Ternyata Tidak Di Kalimantan Ada Di Daerah Sumatera Daerah Aceh Gede Banyak Gitu Ukurannya Gede Banyak 30 Lebih Terus Kalau Misalnya Dia Bukan Bukan Ular Yang Kemungkinan Cik Tanah Tanah Kalau Di Sungai Sungai Bentuknya Memang Kayak Ular Kayak Ini Set 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 Yang Mungkin Itulah Teman-teman Yang Bisa Sampaikan Silahkan Berikan Komentar Terima kasih Intinya Jangan Terlalu Mudah Percaya Sama Hal-hal Yang Berbau Seperti Ini Perubah Ganda Perubah Ganda Seperti Ini Ataupun Perubah Ganda Yang 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 Belum Tentu Bisa Masuk Akal Kita Ya Walaupun Kalau Misalkan Hal-hal Yang Terbawa Tentang Agama Tentang Keyakinan Itu Terserah Sekali lagi Terserah Tapi Kita Sekali lagi Gunakan Akal Untuk Menambah Keyakinan Bukan Menggunakan Keyakinan Untuk Menutupi Akal Itu Sih Teman-teman Makasih Jangan lupa Subscribe Lagi Subscribe Oke Thank you Assalamualaikum Tentang